Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa seorang mahasiswa Telkom University menjadi korban Pembacokan yang dilakukan sekelompok pemuda di salah satu minimarket Jalan Sukabirus Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung Kejadian-keji yang terjadi pada Senin malam itu diduga salah sasaran Pasalnya korban tidak mempunyai permasalahan apapun Inilah video pembacokan yang dilakukan sekelompok pemuda Yang terekam kamera CCTV di salah satu minimarket di Jalan Sukabirus Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung Kejadian tersebut terjadi pada Senin malam Yang menyebabkan salah seorang mahasiswa Telkom University Menjadi korban dan mengalami luka di bagian telapak tangannya Salah seorang karyawan minimarket Mardin Yang menyaksikan langsung tindakan keji tersebut Pembacokan terjadi sekitar pukul setengah sepuluh malam Awalnya korban usai berbelanja lalu duduk di depan minimarket Kemudian sekelompok pemuda datang menyerang dengan menggunakan senjata tajam Pas kejadian kurang lebih jam setengah sepuluh lebih lah Boleh kejadiannya Atau pas dimana itu? Lagi di kasir, di kasir Lihat banget kejadiannya gimana sih yang bisa dicari lain Ya kalau gak tahu itu soalnya kan si yang diserangnya masuk ke dalam ya Lagi nongkrong gitu sih? Lagi nongkrong dia Itu mahasiswa juga? Kurang tahu sih tapi kayak mahasiswa Kalau yang diserang itu siapa sih? Yang diserangnya anak-anak sini sih Yang bakirin disini? Bukan Sementara itu menurut pihak kepolisian Pembacokan yang dilakukan pelaku diduga salah sasaran Pasalnya korban tidak tahu apa-apa dan tidak ada permasalahan Masiswa ini diduga salah sasaran atau gimana? Ya kemungkinan saat ini sementara masih dinyatakan dianggap salah sasaran Yang dianggap salah sasaran Mengingat memang tidak ada permasalahan yang awalnya dari Makanya begitu kejadian mungkin Lihat di TV atau di CCTV Apa itu? Alfamat Kelihatan tidak ada sama sekali perlawanan dan lain sebagainya Ataupun dia hanya penggongannya Luka yang di alami korban Pak? Hanya di jari aja Jari dua jari sebelah kanan dan satu sebelah kiri Kemudian dibawa ke Ampah pusat kesehatan Masa bukan puskesmas tapi di kabinan sehat Hingga kini petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan terus memburu pelaku Masyarakat diimbau Berhati-hati dan tidak keluar malam bila tidak ada hal penting Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan Rezitya Prasaja, Bandung TV